Sementara itu pengamat komunikasi politik Effendi Gozali menilai bakal Cawapres Ganjar Pranowo tidak akan terpaku pada empat nama yang tengah beredar seperti Sandiaga Uno hingga Ritwan Kamil. Pasalnya situasi politik Jelalang Pilpres 2024 masih dinamis. Bahasanya Bang Nusirwan itu bahasa partai dengan golden ticket ya. Jadi bisalah dikatakan alot sama dengan memilihan terbaik. Tadi kalau ketua tim pemenangan Arsyad juga tentu saja ada persoalan ideologi artinya punya kemampuan ideologis, kapabilitas, juga dekat dengan presiden, teruji dan sebagainya. Nah saya mau bilang begini, untuk Bacawapres ini pasti hak prerogatif itu kan di semua partai demikian dan akan dikomunikasikan dengan partai pendukung. Tapi justru Zakia sekarang kan sudah ada akselerasi yaitu Anies dan Caimin serta perkembangan di berbagai partai lain. Menarik tadi ketika kita menampilkan tadi ada gambar Ritwan Kamil misalnya. Kalau Ritwan Kamil ikut masuk, berarti kan ada satu partai yang pergi dari koalisi lain misalnya. Maksud saya ini situasi ini masih dinamis. Dan mungkin kesempatan ini justru harus digunakan ya melihat akselerasi yang lain. Jadi Bu Mega, calon presidennya dan kemudian dengan bantuan Bang Busirwan dan teman-teman DPP serta mungkin tim pemenangan juga mulai mendengar dari rakyat khususnya di battleground di Jawa Timur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.